Followers Persib Bandung akan jumpa PSM Makassar di pekan ke-21. Dua pemain baru Bang Bandung, Stefano Beltrame dan Kevin Mendoza yang berpeluang memainkan laga debutnya bersama Mahung Bandung. Jelang duel kontra sang juara bertahan PSM Makassar, Persib Bandung menggelar latihan terakhir di lapangan sidolik Bandung Minggu pagi. Seluruh tim terlihat ikut berlatih tak terkecuali tiga pemain baru mereka, Hen-Hen Herjana, Stefano Beltram, dan Kevin Mendoza. Sebagian besar penggawa Mahung Bandung dalam kondisi siap tempur, kecuali Alberto Rodriguez yang akan absen karena akumulasi kartu. Sedangkan pemain baru Persib Bandung, Hen-Hen, Stefano Beltram, dan Kevin Mendoza mempunyai peluang untuk melakukan debut di Liga 1 Indonesia 2023 bersama Mahung Bandung. There is a chance spot of their way play, more chances is for Kevin, but because Teja was injured two days this week, so only thing now it's 50-50, because Teja normally played today and yesterday, Kevin played normally, so now I have a sweet problem in this position, whoever I put down on his foot, so no issues about that. Tentu Stefano, Stefano datang dari Eropa, di Eropa sekarang sudah menunggu, jadi dia datang dari Torino, dari minus 2, di sini 30 degris, jadi dia harus hidup dengan waktu. Dan untuk pemain, itu selalu lebih susah, Kevin sampai dari Kuala Lombor, jadi untuk dia tidak ada masalah, jadi lebih banyak kemungkinan Kevin akan mulai. Tapi Stefano, saya akan mencoba memberikan 10-15 minit untuk mendengar. Persi Bandung yang tengah berada di posisi kedua dan tertinggal 7 poin dari sang pemuncak sementara Borneo FC tentu mengincar kemenangan demi menipiskan jarak poin. Duel ini akan gelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin Malam.